kebetulan ini ketemu lagi dengan channel Arya Arianto saya sudah berada langsung di pabrik produsi minyak nyamplung kebetulan sama pakarnya ya Pak Baruno dari Purworejo ya ini nanti kita akan dapat cerita langsung dari beliau selaku pakarnya yang memproduksi minyak nyamplung nanti mulai dari awal sampai nanti jadi minyak nyamplung seperti apa ini berawal dari biji ya Pak Barino dari buah ini yang kira-kira biasanya kalau pohon nyamplung itu bisa berapa tahun bisa mengajar buah rata-rata biasanya itu lama juga Pak cuma 3 tahun udah bisa mungkin ya 3-5 tahun 5 tahun ya 5 tahun kita sudah mulai produksi dan biji yang ini yang jatuh ya otomatis tidak dipetik ya ini jadi tinggal dipetik aja jatuh ketika ini sudah terkumpul kebetulan pengepul beliau juga pengepul seperti ini ya bijinya banyak banget nanti dimasukkan ke pemecah biji ini ya mesin pemecah biji prosesnya dari ini dimasukkan biji apa masih ke londongan nanti mesin dijalankan nanti keluar cangkang sana cangkangnya ke sana ya batok ya batoknya keluar ke sana kemudian nanti bijinya keluarnya nih Oh keluar ke sini bijinya oke oke Oh ya gitu nanti kita langsung menuju proses ke yang oven setelah ini ya ya biji jatuh yang otomatis juga yang kering juga ya Pak ya enggak tidak dalam kata bahasa ya tapi berarti otomatis harus dijemur dulu kan Pak ya dijemur dulu kemudian dipisahkan cangkangnya batoknya jadi bijinya seperti kayak kacang ya kemudian nanti baru dimasukkan ke mesin open kan ini kita masih ada oke ini bijinya yang sudah panas Pak ya oke enggak apa-apa ini sudah kalau nanti sudah mulai proses yang hitam-hitam betul gini ya yang bisa diproses ya yang jelas untuk keadaan airnya itu kurang lebih sekitar 16 persen kering-kering kayak gini kita patah kayak gini udah oke nah itu baru nanti kita proses oke ya 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 setelah masuk ke mesin open selanjutnya ke mesin proses ke penyekruan penyekruan Oke presi ya di presi ya ya lanjut di kita kan ada dua yang penggeraknya kita pakai dinamo dan listrik ada yang kita penggeraknya pakai diesel diesel Oke kita ada dua ya ya di ini ini di giling atau di pres ini ya di giling di giling ya di di giling dari biji seperti tadi masuk ke sini di giling bumbil lewat keluarnya sini minyak nanti nepesnya ke sini jadi ini jalur untuk bumbil dan ini jalur untuk ini semacam kayak ampasnya ya ampasnya sini ini minyaknya termasuk juga disaring seperti ini ya oke beberapa ada yang pakai generator pakai diesel dan tidak sama selamat menikmati 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 selamat menikmati